Amar Zoni berniat jadi ojol. Tabungan abis, rela kerja apapun demi nafkahi Iris Bella. Amar Zoni resmi bebas setelah tujuh bulan hidup di penjara akibat kasus narkoba. Selama masa itu, ia pun tentu saja tidak dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ia bahkan mengaku hanya bisa menafkahi keluarganya selama tiga bulan saja. Usai tabungannya Ludes, sang istri Iris Bella yang akhirnya menjadi tulang punggung. Gue masih bertanggung jawab sampai di bulan ketiga dari tabungan gue. Dan setelah itu udah, gue mulai dari nol sekarang. Tabungan abis, tujuh bulan gak ngapa-ngapain, tiga bulan itu gue masih nafkahin. Setelah tiga bulan itu gue udah gak sanggup juga kan, ungkap Amar Zoni, dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier. Hal itulah yang kemudian jadi sorotan adalah soal pengakuan Amar yang sudah ogah syuting lagi. Keputusan itu diambil lantaran ia takut dirinya terjerumus lagi ke lingkungan yang salah. Ibaratnya gitu kalau harus, karena gue gak mau juga ngeri aja, kalau gue syuting lagi misalkan dalam tanda kutip akan ketemu lingkungan yang kaya begitu, tuturnya. Alhasil, ia mengaku lebih memilih jadi ojol dibandingkan melanjutkan karirnya di dunia entertainment. Untuk Iris, untuk istri dan anak-anak, kalau bekerja apapun yang bisa jadi pekerjaan, mau istilah kasarnya jadi ojol pun jadi ya jalanin aja, sebut Amar Zoni. Hal itu yang membuat Amar akhirnya memutuskan untuk menyewakan rumahnya. Sementara Iris saat itu pindah ke kediaman orang tuanya. Makanya gue bilang sama Iris, rumah yang kita tempatin sekarang disewain aja. Sekarang dia pindah ke rumah orang tuanya, bebernya.